Sidang putusan perceraian Risti Tagor dan Stuart Colin kini sudah dilaksanakan di pengadilan agama Jakarta Selatan. Dan di sebelah saya sudah ada dari pihak pengacara dari Risti Tagor yaitu Ibu Ina Rahman dan Bapak Uus Mulya Harja dan yang akan menyampaikan bagaimana hasil sidang dari sidang putusan perceraian Risti dan Stuart. Iya Ibu bisa dijelaskan sedikit bagaimana hasil dari persidangan putusan hari ini? Putusan hari ini, tadi sidang hari ini agendanya putusan ya. Alhamdulillah Majelis Hakim tadi membacakan pertimbangan-pertimbangan hukum yang bagus ya menurut kami sehingga perceraian antara Risti dan Stuart Colin akhirnya terjadi juga gitu kan. Dan ini adalah sidang terakhir untuk perceraian mereka. Lalu bagaimana tentang hak asu anak yang selama ini kan menjadi perbincangan dari awal hingga akhir sebelum persidangan ini kan masih kayak gonceng-ganjing soal hak asu anak. Itu bagaimana Ibu? Kalau hak asu anak tadi memang tidak dibahas ya, karena memang itu bukan materi dari gugatan ya. Risti hanya mengugat masalah perceraian aja. Jadi tidak ada masalah anak yang dibahas dalam putusan itu. Lalu sebelum sidang Risti dan Stuart dilaksanakan, ada beberapa statement yang diungkapkan oleh pengacara dari Stuart Colin yaitu Bapak Daniel Lubis yang mengatakan bahwa dari awal hingga sebelum sidang putusan ini memang belum ada putusan untuk membahas tentang hak asu anak. Nah karena pada sebelumnya dikarenakan Risti sedang mengandung anak dari Stuart Colin. Lalu sebelum sidang putusan ini dilaksanakan... Lalu ada beberapa statement yaitu tentang inisiatif dari hakim yang mengatakan bahwa bagaimana putusan dari mereka berdua apakah tetap bercerai atau tetap berhubungan secara baik-baik. Lalu ini liputan saya dari pengadilan agama Jakarta Selatan tentang perceraian Risti Tagore dan Stuart Colin. Berharapnya tidak tahu? Ya mudah-mudahan dia ada etiket baik kalau mengatasi baik hakim. Mudah-mudahan ini bisa lihat. Berbicara tentang masalah anak secara Allah? Secara kebuangan, secara kebuangan. Tapi kata-kata tidak ada sama sekali. Terima kasih.